welcome to ala biru arkan channel hai 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 assalamualaikum selamat datang di channel ala biru terima kasih banyak ya yang sudah subscribe di channel ini tonton terus videonya jangan lupa like-nya kritik dan sarannya silahkan disimpan di komentar untuk yang belum subscribe silahkan klik tombol subscribe jangan lupa nyalakan loncengnya kemudian tonton videonya like share dan komen terima kasih hai 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 assalamualaikum balik lagi bersama miss nana disini apa kabar kalian semua mudah-mudahan hari ini kalian semua dalam keadaan sehat wa afiat ya amin di Allah ya rabbal alamin nah di video kali ini miss nana akan menjelaskan kepada kalian semua bagaimana proses terjadinya atau terbentuknya hujan kalian penasaran kan pasti kalian mau tahu bagaimana sih sebenarnya hujan itu terjadi kalau kalian mau tahu kalian harus tonton terus videonya sampai habis di suatu pagi yang indah matahari mulai terbit dengan sangat cerah waktu terus berjalan dan hari pun semakin siang maka matahari pun semakin memancarkan terik panasnya karena teriknya matahari ini atau panasnya sinar matahari ini maka air yang ada di laut ini mengalami evaporasi atau penguapan dan menjadi uap air uap-uap air tadi kemudian mengembun dan terbentuklah awan uap-uap air yang sudah mengembun tadi dan kemudian menjadi awan kemudian akan bergerak karena terbawa oleh angin lama-kelamaan awan-awan yang tadi berkumpul dan menjadi awan yang lebih besar awan tersebut berubah warnanya menjadi gelap dan langit pun menjadi mendung dan akhirnya turunlah hujan nah itu dia proses terjadinya atau terbentuknya hujan kalian sudah mengerti ya Taukah kamu jika air hujan yang turun ke bumi ini akan diserap oleh tanah dan menjadi air tanah dan air tanah inilah yang akan kita gunakan atau kita manfaatkan untuk kehidupan sehari-hari kita bukan hanya manusia lho seluruh makhluk hidup di bumi ini pasti menggunakan atau memanfaatkan air tersebut manfaat pertama dari air hujan ini adalah air hujan ini bisa dipakai dan digunakan sebagai pembangkit listrik tenaga air contohnya seperti bendungan ini air hujan juga sangat berkata sekali loh terutama untuk para petani karena dengan banyaknya air hujan maka akan mencukupi untuk mengairi seluruh sawah-sawah dan kebun-kebun mereka jadi tanamannya bisa tumbuh subur deh hebat ya hidupan sehari-hari air ini pastinya sangat besar sekali manfaatnya salah satunya adalah bisa kita gunakan untuk minum pastinya kemudian untuk mencuci baju untuk mandi mencuci tangan dan lain sebagainya dan untuk makhluk hidup yang lainnya seperti hewan dan tubuhan juga pasti air sangat dibutuhkan oleh mereka tanpa air semua makhluk hidup di dunia ini pasti akan mati jadi mari kita gunakan air dengan sebaik-baiknya ya jangan berlebihan juga sampai jumpa di video-video lainnya jangan lupa subscribe, like, share, dan komen terima kasih dadah bye bye